Hai murid-murid yang dikasihi, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan belajar Matematik Tahun 3, jilid 2 di dalam tajuk Tambah Masa. Di akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, diharapkan murid dapat mencapai objektif, yaitu menyelesaikan ayat Matematik Tambah hingga tiga nilai masa yaitu jam dengan jam, minit dengan minit, saat dengan saat, jam dan minit dengan jam dan minit, minit dan saat dengan minit dan saat. Mari mulakan pelajaran. Lihat contoh satu, pada jadwal ini, tempat lawatan, taman burung, masa 3 jam, taman rama-rama, 2 jam, taman buaya, masanya 1 jam. Soalannya, berapakah jumlah masa lawatan? Kita lihat perkataan jumlah di sini murid-murid, ini merujuk kepada operasi tambah. Kita bentukkan ayat Matematik Tambah bagi soalan ini. 3 jam tambah 2 jam tambah 1 jam sama dengan berapa jam. Ini melibatkan penambahan 3 nilai masa, melibatkan jam dengan jam. Murid-murid, boleh menyelesaikan soalan ini dengan menggunakan pelbagai strategi pengiraan. Cikgu akan tunjukkan dua cara di sini ya. Yang pertama, kita menggunakan garis nombor. Kita lihat, 3 jam. Ini garis nombor mewakili 3 jam, yaitu 3 senggatan atau garis di sini. 1, 2, 3. Kemudian, tambah lagi 2 jam. Sudah menjadi 5 di sini. Kemudian, tambah lagi 1 jam. Sekarang, jumlahnya sudah 6 jam. Kita juga boleh membuat pengiraan berdasarkan jadual di sebelah ini. 3 jam tambah 2 jam sama dengan 5 jam. Tambah 1 jam lagi sama dengan 6 jam. Jumlah masa lewatan ialah 6 jam. Contoh yang kedua, kita lihat gambar rajah ini. Soalannya, berapakah masa yang diambil oleh Ramesh untuk ke kedai? Kita lihat rumah Ramesh di sini ya, murid-murid. Dari rumah Ramesh ke pejabat pos, masa yang diambil ialah 18 minit. Dari pejabat pos ke kedai pula, mengambil masa 15 minit. Kita bentukkan ayat matematik tambah daripada soalan ini. Ini penambahan 2 nilai masa melibatkan minit dengan minit. 18 minit tambah 15 minit sama dengan berapa minit. Kita selesaikan soalan ini di dalam bentuk lazim. 18 minit tambahkan 15 minit di bawah. Murid-murid kena susun digit mengikut nilai tempat ya. Kemudian tuliskan sama dengan, ini sama dengan tulis besar-besar di sini. Kita akan mula menambah bermula daripada kanan ke kiri ya, murid-murid. Tuliskan minit. Kita akan tambahkan 8 tambah 5 sama dengan 13. 3 letak di bawah dan 1 naikkan di atas. Ini, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Masa yang diambil oleh Ramesh untuk ke kedai ialah 33 minit. Contoh yang ketiga, Soalan ini melibatkan penambahan 3 nilai masa, yaitu saat dengan saat. Soalannya, 14 saat tambah 15 saat tambah 13 saat sama dengan berapa saat. Kita selesaikan soalan ini di dalam bentuk lazim. Selesaikan atau tambahkan dahulu 2 nilai di sini. 14 saat tambah 15 saat. Susun digit mengikut nilai tempat yang betul ya, murid-murid. Ataupun lajur yang betul. Oke, kita selesaikan dahulu 2 nilai ini. Tuliskan saat di bawah. 4 tambah 5 sama dengan 9. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, kita pindahkan 29 saat di sini. Dan kita tambahkan 1 lagi nilai masa di sini. Yaitu tambahkan 13 saat. Tulis sama dengan saat. Tuliskan di bawah sini. 9 tambah 3 sama dengan 12. Tuliskan 2 di bawah ini dan 1 di atas sini. 1 tambah 2 sama dengan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Jawabannya 42 saat. Murid-murid juga boleh tambahkan 3 nilai masa ini secara terus ya. Seperti ini. Tetapi, murid-murid harus berhati-hati supaya tidak ada berlaku kesilapan menjumlahkan setiap bahagian ini ya, murid-murid. Maka jawaban soalan ini ialah 42 saat. Lihat contoh yang keempat. 4 tambah 9 jam 15 minit dan 4 jam 30 minit. Ini pula penambahan 2 nilai masa melibatkan jam dan minit dengan jam dan minit. Kita lihat di sini ada 2 nilai masa ya, murid-murid. Kita bentukkan ayat matematik tambah daripada soalan di atas ini. 9 jam 15 minit tambah 4 jam 30 minit. Sama dengan berapa jam dan berapa minit. Kita selesaikan di dalam bentuk lazim. Tuliskan dahulu 9 jam 15 minit seperti ini. Dan tuliskan tambah lagi 4 jam 30 minit. Tulis sama dengan besar-besar di sini. Kita akan bermula menambah dari kanan. Dari kanan ke kiri. Tuliskan minit. Kita akan tambah 5 tambah sifar sama dengan 5. 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan tuliskan jam 9 tambah 4 sama dengan 13 jam. Jadi jawabannya ialah 13 jam 45 minit. Contoh yang kelima, ini pula penambahan 3 nilai masa melibatkan minit dan saat dengan minit dan saat. Cara menyelesaikannya kita selesaikan di dalam bentuk lazim. Ada 3 nilai masa di sini ya, murid-murid. Kita tuliskan 12 minit, 35 saat di sini. Tambahkan yang ini. Tulis mengikut nilai tempat atau lajur yang sama ya. Tuliskan sama dengan. Kita selesaikan dahulu 2 nilai ini. Saat. Tuliskan saat di bawah. 5 tambah 5 sama dengan 10. Tulis seperti ini. 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6. Kemudian tulis minit. 2 tambah sifar sama dengan 2. 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita tambahkan lagi yang ini. Nilai yang ketiga. Tuliskan 32 minit 60 saat di sebelah kanan ini. Dan tambahkan nilai 21 minit 19 saat. Oke, kita selesaikan. Dari kanan dahulu. Tuliskan saat. Sifar tambah 9 sama dengan 9. 6 tambah 1 sama dengan 7. Tulis minit. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Kita perhatikan jawaban di sini ya murid-murid. Di bahagian saat ini sudah melebihi 60 saat. 60 saat itu bersamaan dengan 1 minit. Di sini, murid-murid masih ingat? Perkaitan unit waktu 60 saat sama dengan 1 minit ya. Jadi, tolakkan 60 saat di bawah ini. Di sini. Dan kita pindahkan 1 minit di atas ini. Jadi, kita selesaikan. Tulis perkataan saat di bawah. 9 tolak sifar sama dengan 9. 7 tolak 6 sama dengan 1. Tuliskan minit. 1 tambah 3. Sebab minit sudah bertambah 1 ya murid-murid. 1 tambah 3 sama dengan 4. Dan turunkan 5. Jawaban untuk soalan ini ialah 54 minit. 19 saat. Sebagai aktiviti pengukuhan, murid-murid akan menjawab soalan di dalam buku aktiviti. Buka surat 96 sehingga 97. Cikgu akan bimbing beberapa soalan dan soalan yang lain murid akan selesaikan sendiri. Aktiviti 1 tambah. Cikgu akan bagi 2 contoh. Untuk soalan I. Di sini sudah disusun. Pengiraan bentuk lazim. Murid-murid selesaikan. Lihat bagaimana Cikgu tunjukkan di sini. Ini minit. Di sini murid kena berhati-hati. Sebab soalan ini sudah disusun secara terus ya. 9 tambah 8 sama dengan 17. 17 tambah 2 sama dengan 19. Turunkan 9. Naikkan 1 di atas 1 tambah 4. Sama dengan 5. 5 tambah 3 sama dengan 8. Ini jawabannya ya. Soalan F pula. Tuliskan saat. 6 tambah. Sipar. Tambah 5 sama dengan 11. Tulis 11 seperti ini. 1 tambah 3. 4. Tambah 1. 5. Tambah 4 lagi. 9. Jawabannya 91 saat. Oke. Cikgu bagi contoh yang ini lagi ya. Cikgu bagi contoh soalan I dan J. Ini minit. 4 tambah 6 sama dengan 10. Tuliskan. Seperti ini. Atau buat pengiraan seperti ini ya murid-murid. Begitu juga dengan soalan J. Tuliskan saat. 5 tambah 8 sama dengan 13. Naikkan di sini. 1 tambah 1 sama dengan. 3. Ini minit. 7 tambah 3. 7 tambah 3. Tambah 1 sama dengan 11. Tuliskan seperti ini. 1 tambah 1 sama dengan. 2. Kemudian cikgu tunjukkan lagi di sini. Aktiviti 2. Jumlahkan. Cikgu bagi contoh soalan C ya. 5 saat tambah 14 saat. Murid-murid kena berhati-hati ya bagaimana menulis ataupun menyusun digit di setiap pengiraan bentuk lazim. Di sini 1 digit. Ini 2 digit. Jadi murid kena susun nilai seperti ini. Tuliskan sama dengan. Tuliskan saat. 5 tambah 4 sama dengan 9. Ini pula 1. Pindahkan 19 saat ini di sebelah kanan. Dan tambah lagi. 30 saat. Jawabannya seperti ini. 49 saat. Cikgu bagi satu contoh lagi. Soalan D. 36 minit 29 saat. Tambahkan 7 minit 18 saat. Oke ini. Lihat ya murid-murid penyelesaiannya. Jawaban untuk soalan ini 43 minit 47 saat. Sebagai rumusan ataupun refleksikan diri murid pada hari ini. Diharapkan murid telah dapat mencapai objektif menyelesaikan ayat matematik tambah hingga 3 nilai masa yaitu jam dengan jam, minit dengan minit, saat dengan saat, jam dan minit, dengan jam dan minit, minit dan saat, dengan minit dan saat. Sekian saja pelajaran kita hari ini murid-murid. Sampai jumpa lagi di sesi pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih karena mengikuti pengajaran CG.